Jumpa lagi di Jakarta IbuTV Ya, ini adalah Vivo X70 Pro Masih ingat Vivo X60 Pro kemarin yang kita review itu, yang keren banget itu? Sampai sekarang, yang satu itu saja masih jadi salah satu rekomendasi smartphone yang luar biasa menarik untuk kelas harganya Sebenarnya ada satu teknologi, kami penasaran banget, ingin coba yang dimiliki oleh Zeiss Optik, yaitu Zeiss T-Star Coating Tapi sayangnya kemarin itu baru adanya di X60 Pro Plus Jadi tidak masuk resmi ke Indonesia Kali ini, akhirnya penasaran kami terjawab Karena Vivo Indonesia akhirnya merilis Vivo X70 Pro yang satu ini Dan dia sudah menggunakan teknologi yang tadi Ini adalah penerus dari Vivo X60 Pro Dan pasti akan banyak pengembangan-pengembangan yang menarik dibandingkan pendahulunya Langsung saja kita lihat review lengkapnya Eh, oh iya, sebelum banyak yang nanya Iya, iya, ini adalah smartphone kelas flagship dari Vivo Harganya, oh harganya sekitar Rp 10 jutaan Dan kami menganggap ini adalah harga yang layak Karena kameranya keren banget Dan iya, SOC nya itu MediaTek Dimensity Dan ini membuatnya powerful dan dingin Hah? Hehehe Penasaran kalau bisa? Yuk, kita langsung saja ke review lengkapnya Vivo X70 Pro Ini adalah varian terbaru dari Vivo X Series yang dihadirkan ke Indonesia Vivo X70 Pro 5G co-engineered dengan Zeiss Dan yang akan kita bahas kali ini adalah penerus dari Vivo X60 Pro Seluruh kemampuan Vivo X60 Pro kemarin yang canggih-canggih itu seperti Gimbal Stabilization Zeiss Biotar Portrait Style Dan lain-lainnya tentunya diteruskan lagi di sini Dan bahkan dikembangkan jadi lebih baik lagi Nah, melihat apa yang ditawarkan oleh Vivo X70 Pro ini Sepertinya smartphone ini bukan hanya cocok untuk pengguna biasa Yang ingin kamera bagus Tapi juga bisa diandalkan untuk fotografi entusias dan kreator konten Oke, kita lihat dulu paket penjualannya Ada unit Vivo X70 Pro Ada screen protector yang sudah terpasang Ada 44W Flash Charge Ini adalah sebuah teknologi charging baru dari Vivo Yang dulu dikasih 33W Sekarang sudah lebih kencang lagi di 44W Ada kabel USB Type-A ke Type-C Yang bertuliskan 44W di sini Ada headset dengan audio jack 3.5mm Ada konverter USB Type-C ke audio jack 3.5mm Tersedia juga ear tips dengan berbagai ukuran Di sini ada case-nya, ada sim trayektor dan ada paket dokumen Nah, terkait isi box Mungkin banyak orang yang menganggap ini adalah sepele ya Tapi kami ingin memberikan sedikit apresiasi kepada Vivo Indonesia Yang masih memberikan isi box selengkap ini Di saat yang lain malah memangkas isi box-nya Yang katanya sih atas nama peduli lingkungan Tapi sebenarnya kan kalau charger tidak ada Berakhir dengan kita beli online Nah, itu packaging online-nya peduli lingkungan dari mana? Iya tidak? Oke, untuk desain ini sleek and smooth Bodi belakangnya ini pakai 3D Curved Design Dan fluoride AG Frosted Glass Tidak cuma memberikan rasa yang halus saat dipegang Tapi juga dia anti sidik jari Nah, untuk warna ada Aurora Dawn Ini gradasi warna biru dan ungunya Ini dikatakan terdispirasi dari warna Aurora Lalu ada Cosmic Black Ini warna hitam dengan perpaduan finishing frosted-nya Menggambarkan langit malam hari katanya ya Nah, walaupun dia dilengkapi dengan Ultra Sensing Gimbal Camera dengan Gimbal Stabilization 3.0 Smartphone ini tetap memiliki bodi yang tipis dengan ketebalan hanya 8.08mm untuk yang Aurora Dawn Dengan bobot 184 gram Atau 7.9mm untuk yang Cosmic Black Dengan bobot 183 gram Beda 1 gram ya, kayaknya kalau beda warna Oke, di kanan kita lihat ada tombol power dan tombol volume up and down Lalu di atas ada Infrared Blaster Ada Infrared Blaster Iya, ada Infrared Blaster Lalu ada Mikrofon Di sebelah kiri ini kosong Di bawah ada Tray SIM Dual Nano SIM Di sini bisa untuk Dual Nano SIM ya Lalu ada Mikrofon USB Type-C Dan ada speaker Ya, speaker-nya memang cuma satu Yang sebelumnya juga Pro-nya cuma ada satu speaker di sini Nggak ada stereo speaker Di sisi depan Ini adalah layar 6,56 inci E5 AMOLED Full HD Plus 3D Flexible Display Sesuai dengan namanya Panel yang digunakan adalah AMOLED Resolusinya 2376x1080px Refresh Rate-nya 120Hz dengan fitur Smart Switch Jadi Refresh Rate-nya bisa menyesuaikan dengan konten Menariknya, Vivo memberikan opsi setting manual untuk tiap aplikasi Jadi misalnya Smart Switch tidak di menjalankan 120Hz untuk aplikasi yang kita mau Kita bisa saja nge-set dia secara manual Sudah tersertifikasi untuk SGS Eye Care Display dan SGS Seamless juga HDR10 Plus juga ada di sini untuk layar ini ya Lalu di sini ada 32MP Front Camera Ditempatkan di Punch Hole Di area tengah bagian atas layar Bukaannya f2.45 Dan dia bisa merekam video sampai dengan 1080p 24 atau 30fps Untuk earpiece ada di bezel tipis di atas layar Lalu tentunya di bagian depan ini ada Fingerprint Scanner In Display Karena pakai AMOLED tadi ya Nah, di sisi belakang kita lihat di sini adalah Vivo Zeiss Co-Engineered Imaging System Ya, si Zeiss ini merupakan perusahaan dari Jerman Yang punya peranan besar di bidang Optical System dan Opto Electronics Mendingkati akhir tahun 2020 lalu Vivo dan Zeiss mengumumkan bahwa mereka menjalankan kerjasama dalam pengembangan teknologi Khususnya untuk Mobile Imaging Zeiss Imaging System ini dimulai dari Vivo X60 Pro di software Dan tetap diteruskan ke Vivo X70 Pro ini dengan software Dan ada hardware juga di sini Dia sudah menggunakan 4 kamera utama di sini terdiri dari 50MP main camera dengan Ultra Sensing Gimbal Camera F1.48 Teknologi stabilisasi ini sudah diperbarui lagi dari version sebelumnya yang disempurnakan dengan Vivo X5 Aksis Video Stabilisasi Untuk sensor, dia pakai Sony IMX766V Ada V nya Dikatakan, katanya yang V ini menyerap cahaya 4.6% lebih baik dibandingkan IMX766 yang standar Lalu untuk video recording, ini bisa mencapai 4K 24, 30 dan bahkan 60fps Slow Motion, dia bisa sampai dengan 1080p 240fps Kemudian ada 12MP Portrait Camera dengan 2x Optical Zoom F1.98 Ini pakai sensor Sony juga IMX663 Video recording nya bisa mencapai 1080p 30fps Lalu untuk tele, masih ada 1 lagi kamera nya Ada 8MP Periscope Camera dengan 5x Optical Zoom, 60x Hybrid Zoom Lalu video recording nya itu sampai 1080p 24-30fps Masih ada kamera ultrawide tentunya ya, ini ada 12MP Ultra Wide Angle Camera F2.2 dengan Field of View 116 derajat Ultra Wide Angle ini juga adalah lensa makro Jadi ini lensa yang bisa memfokus dengan jarak 2,5 cm Tentunya ini dimungkinkan karena kamera ultrawide nya ini tentunya auto fokus Video recording nya bisa mencapai 1080p 30fps Nah untuk video-video kamera yang menarik lainnya, dia punya Real Time Extreme Night Vision Lalu untuk Portrait Style nya, dia punya Zeiss Biotar Punya Zeiss Planar, Zeiss Sonar dan Zeiss Distagon Tadinya kan cuma ada Zeiss Biotar doang Ya ini adalah nama-nama lensa yang ditiru hasil fotonya dengan Portrait Style ini Lalu ada Pro Cinematic Mode Ya akhirnya Vivo menyematkan kemampuan manual untuk perekaman video di sini ya Fitur-fitur ini nanti akan kita lebih lanjut lagi explore di dalam pengujian kamera Nah untuk spesifikasi, dia menggunakan Dimensity 1200 Vivo Ini aneh ya, ini adalah SoC kelas flagship tentunya Yang aneh ada nama Vivo nya di belakang Ya, Vivo X70 Pro ini tidak menggunakan Vivo V1 chip seperti yang Pro Plus nya Tapi, Dimensity 1200 Vivo ini mengalami beberapa upgrade dibandingkan Dimensity 1200 yang biasa Di mana efisiensi pengoperasian nya itu lebih tinggi, janjinya begitu Konsumsi daya nya lebih baik dan ada improvement di image processing Nanti kita cek Ya, oke untuk RAM, 12GB dengan 4GB Extended RAM Extended RAM ini memanfaatkan bagian dari storage untuk meluaskan si RAM dari sistem nya ini ya Lalu kemudian ada storage internal 256GB pakai UFS 3.1 Lalu untuk baterai, dia 4450 mAh dengan 44W Flash Charge Jangan pertes dulu, nanti lihat hasil pengujian nya seperti apa Untuk OS, tentunya dia pakai Avant Touch OS 12 berbasis Android 11 Untuk sensor lengkap dong, Astrometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-Compass, Jarioscope, ada semuanya Untuk konektivitas, jelas yang ini sudah 5G dan band nya lengkap banget ya Jadi dia sudah siap untuk 5G di Indonesia Ya memang ya, akhirnya Vivo kalau mengeluarkan smartphone yang bisa 5G itu benar-benar bisa 5G di semua operator Ada 3 operator yang bisa, ya tiga-tiganya bisa, mantep ini memang ya Lalu kemudian untuk WiFi, dia sudah pakai WiFi 6 dan untuk Bluetooth sudah Bluetooth 5.2 Dan dia punya NFC, tapi NFC yang multi-function Jadi bisa digunakan untuk emulasi key card atau access card ya Kecuali kalau kalian pakai inklusi khusus Serta dia juga tentunya bisa dipakai untuk kegunaan NFC pada umumnya Ya mau top up, bisa, tidak ada masalah Nah kalau dia nanya, ini bisa display output atau tidak? Sayangnya yang satu ini belum bisa Tapi ya, jarang ada yang pakai juga sih, jadi tidak masalah ya Nah untuk pengujian performa, sebenarnya kemarin kita sudah pernah membuat video tentang Dimensity 1200 Testpad yang dipakai ya si Vivo X70 Pro ini Kalau kalian mau lihat lagi, berikut ini hasil benchmark nya dengan beberapa benchmark tambahan yang sebelumnya belum kami tes Gimana? Mantap ya hasil pengujian nya ya Keren ya hasil tes nya ya, oke Nah kita lanjut ke kestabilan nya 3DMark Wild Life Stress Test Best Loop Skor nya ada di 4116 Lowest Loop Skor nya di 4083 Ini ajaib Ini SOC kencang Stabilitas nya bisa 99,2% Lalu untuk CPU Throttling Test ya Penurunannya itu di 82% Jadi ini stabil Wow ini luar biasa, kita harus lihat nanti ya di gaming dan lain-lain Kita masuk ke gaming dulu saja ya Oke, Genshin Impact Setting HS60 Iya dong, jangan tanggung-tanggung, HS60 Hasil nya di sekitar 3 menit pertama Dia bisa jalanin game ini di kisaran 55-60 fps Tapi setelah sekitar 3 menitan ya Sistem menurunkan performa nya dan frame rate kelihatan ditahan di 40 fps secara merata Inilah seperti yang mirip yang digunakan oleh produsen smartphone yang lain Untuk menjaga agar gameplay nya tetap stabil Dan tidak menghasilkan suhu yang terlalu tinggi di smartphone nya Ini bisa dimaklumi, karena ini bukan smartphone gaming Yang dirancong untuk melepas limit suhunya lebih tinggi Ya karena ini smartphone biasa Gak enak ya, kalau main game sedikit saja sudah kepanasan Secara keseluruhan, game yang satu ini sudah nyaman banget dimainkan sebetulnya Kami lebih nyaman main di 40 fps stabil untuk waktu yang lama Daripada maksa 60 fps tapi naik turun, naik turun, naik turun, gak enak Mendingan 40 fps stabil Banyak loh yang bisa dipaksa di 60 fps abis itu loyo Atau malah naik turun, naik turun, gak stabil, bikin gameplay nya jadi gak enak Bahkan, kami sudah menemukan smartphone yang SOC nya kencang Dilimit di 30 fps untuk game yang satu ini Jadi pilihan Vivo di sini, mantep Oke, PUBG Mobile sekarang ya Setting maksimum nya adalah HDR Ultra atau Smooth Extreme Sayangnya dia belum bisa Ultra HD atau setting frame rate di 90 fps Sayangnya belum Hasil nya ya, kalau Smooth Extreme Ya keentengan Ya enak sih di mainin, tapi ini keentengan banget Ya rata saja, terus saja Mantep ya, 60 fps Lalu untuk Stand Off 2 Setting nya rata kanan plus 120 fps Hasil nya 120 fps Lancar banget Ya bisa banget nih, game main di atas 60 fps ya Lalu Asphalt 9 Kenapa kita masukin? Karena di sini menarik Kalau kita main Asphalt 9, biasanya kita ketahan di 30 fps Yang di sini, dia sudah terbuka 60 fps nya Ini mantep banget, bikin gameplay nya terasa super mulus dan lancar Ini jarang loh, nemu smartphone yang bisa dibuka di 60 fps Tapi Vivo X70 Pro ini ternyata bisa Ini bagus banget Lalu Modern Warship Di sini kita setting Ultra, sudah terbuka Sudah terbuka di sini ya Kita coba setting rata kanan semua Hasil nya adalah 60 fps Mulus, lancar Mantep, lagi-lagi mantep di sini Lalu beralih ke game Minecraft Render distance nya ada di 20 fps Yang kita coba, hasil nya adalah kita dapat 65-80 fps Kita setel di 16 fps Dia juga tidak bisa tembus dari 100 fps Jadi saran kami sih, enakan di kunci di 60 Hz saja Supaya game nya bisa 60 fps rata Itu jauh lebih enak daripada naik turun-naik turun gitu ya Lalu League of Legends Wild Rift Setting grafis nya di Ultra Efek nyala semua Setting frame rate nya Sayangnya masih di kunci di 60 fps ya Jadi opsi 90-120 itu belum bisa di sini Hasil nya kenteng kan buat SOC yang satu ini ya 60 fps rata disikat, tidak ada masalah Lalu game Subway Server, bagaimana? Apakah bisa 120 fps? Ternyata ya Dia bisa 120 fps lancar Jadi layarnya jalan di 120 Hz, dia jalan di 120 fps Enak banget ini Real Racing 3, dia juga bisa Game yang asik ini juga bisa jalan di 120 fps lancar banget Jadi sebagai catatan ya Kalau game sudah di setel di 120 fps Atau mungkin game nya tidak ada setting frame rate Terus kalian ingin mendapatkan frame rate di atas 60 fps Tinggal setel di pengaturan layar Lalu nyalakan manual game-game yang diinginkan ke refresh rate yang lebih tinggi ini Nanti game nya, kalau memang cukup ringan Ini akan jalan di atas 60 fps Ini adalah keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh Vivo Karena memberikan kebebasan ke pengguna nya Kalau tidak ada setting manual begini Kalau game nya nyangkut di refresh rate di 60 hz Ya terima saja Tidak akan naik Jadi tidak akan ketrigger Kalau ini kita bisa ketrigger paksa Oke, tentunya ada penasaran suhu nya bagaimana? MediaTek? Panas dong! Hmm, sayangnya kalian harus kecewa kali ini Kami kaget. Kaget banget Kenapa? Genshin Impact Setelnya di atas 60 fps Kita jalankan 30 menit Di layar, suhunya hanya 36-42 derajat Celcius Di bodi belakang, lebih dingin di 33-39 derajat Celcius saja Lalu Genshin Impact 30 menit di lowest 60 fps Itu layar 35-41 derajat Celcius Sementara bodi belakang 34-39 derajat Celcius Jadi ini gila adem banget Mau setting highest atau lowest, hasilnya mirip-mirip saja Sebagai gambaran saja, smartphone lain kita setting di lowest 60 fps saja Dengan model pengujian seperti ini Rata-rata itu bodinya akan di 45 derajat Celcius ke atas Bahkan yang di limit ke 30 fps saja Suhunya tetap ada yang sampai di 50-an derajat Celcius Jadi yang satu ini, super adem Lalu sekarang mari kita uji baterainya Untuk video playback 1080p videonya Dia bisa bertahan, katanya Mediatek boros Ini tidak tuh, 22 jam, 28 menit Ya 22,5 jam Untuk 4.450 mAh, ini bagus banget Lalu main Genshin Impact 30 menit, highest 60 Dia hanya turun di 14% saja Genshin Impact 30 menit, lowest 60 Dia hanya turun di 13% saja Ini terhitung hasil yang sangat baik untuk kapasitas baterainya Serta performance yang ditawarkannya Nah, untuk charging Dia pakai charger 44 Watt Flash Charge Untuk 0-50% itu bisa dicapai dalam waktu hanya 22 menit Ini adalah hasil yang cukup kencang Dan sangat bagus Walaupun bukan hasil terbaik yang pernah kami lihat Tapi kami tidak komplain ya Dengan mengisi dari 0-100% dalam waktu hanya 1 jam Itu tergolong oke banget Apalagi kalau ke 50% ini cepat Oke, sekarang mari kita tes kameranya Tapi saya serahkan ke Chris Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Vivo X70 Pro nih teman-teman Jadi langsung saja kita cobain kamera ini seperti apa Ya, seperti biasa kita akan coba dulu dari kamera selfie-nya Ini videonya saya rekam di resolusi Full HD 30 fps Karena memang maksimalnya juga segitu Jadi hasil videonya kurang lebih seperti ini Tapi yang pertama yang ingin saya lihat itu adalah soal kualitas mikrofonnya Jadi ini audionya langsung dari mikrofonnya Vivo X70 Pro Saya tidak pakai mikrofon eksternal di sini Jadi suara yang kalian dengar ini langsung dari mikrofonnya Vivo X70 Pro ya Nah, hal yang luar biasa terkait mikrofonnya Kalau kita lihat di menu kameranya di kiri ke atas sini nih Ada namanya Ambient Noise Reduction Jadi kalau kalian lihat di menunya Di kiri atas itu kayak ada gambar suara orang ngomong Itu fungsinya untuk meminimalisir suara di backgroundnya Jadi suara vokal kita akan jauh lebih jelas Beda aja seperti apa, yuk kita lihat Jadi ini Ambient Noise Reduction-nya Kondisi ini sekarang lagi mati By defaultnya mati Kalau kalian dengar di sekitar sini kayak ada suara air gitu kan ya Dan sekarang langsung aja kita coba Ambient Noise Reduction-nya Nah, seperti yang kalian dengar Suara background saya langsung hilang ya Jadi suara vokal saya doang yang kedengeran Ini mantep banget nih kualitas mikrofonnya Ini fitur yang keren banget Dan menariknya fitur ini bisa kita aktifkan selagi kita merekam ya Jadi ini Ambient Noise Reduction-nya nyala Ini saya mati lagi Lalu Ini saya hidupin lagi Mantep ya Dan seterusnya saya juga akan menggunakan mikrofonnya Vivo X70 Pro Tapi akan saya voice over via studio aja ya Oke, mikrofonnya keren ya ternyata ya Sekarang kita lanjut ke kualitas videonya sendiri nih Untuk kamera selfie-nya Dari segi stabilizer sayangnya belum tersedia ya Jadi kalau di bawah jalan mesti ekstra hati-hati nih Untuk detail udah oke banget Gambarnya tajam Dan tajamnya natural ya Nggak terasa ada over-sharpening Kalau dynamic range-nya terbilang standar aja kamera selfie-nya Masih belum terlalu bisa melawan backlight Tapi yang penting kan wajah masih terlihat sangat jelas ya Untuk fitur ekstra, dia punya fitur bokeh untuk video juga Intensitasnya bisa diatur sesuai selera nih Dan bokeh-nya juga udah cukup rapi Sekarang kita lanjut ke setup kamera utamanya Kita mulai dari kamera utamanya dulu nih By default hasilnya udah gila banget stabilnya ya Ini saya pake lari loh Kalau mau lihat perbandingannya Ini saya cobain hape sebelah nih Flagship juga Sensor 50MP juga Yang harganya di atas 15 juta Tapi stabilnya Vivo X70 Pro ini memang beda level ya Nah, masih di kamera utamanya Dia bahkan punya stabilizer mode Ultra Kalau ini dinyalain Dia bakal switch videonya ke 1080p 60fps Dan hasilnya kayak gini nih Personalnya sih buat saya Standar stabilisasi-nya aja udah lebih dari cukup sih Nah, dengan standar stabilisasi-nya Saya juga coba di berbagai resolusi nih 1080p 60fps-nya stabil ya Lalu 4K30-nya juga bisa stabil nih Mantep Nah, kalau 4K60-nya agak tricky nih Kalau kita lihat dari preview Stabilisasi-nya terlihat tidak berfungsi ya Dan kalau dilihat dari lensanya Memang terlihat kalau hardware stabilisasi-nya itu nggak berfungsi Tapi stabilisasi software akan diberikan setelah selesai merekam nih Jadi hasil akhirnya juga akan stabil ya Lanjut ke kamera ultrawidenya Hasilnya oke juga Cukup tajam untuk standar ultrawide kelas flagship Menurut saya ini bukan ultrawide paling lebar di pasaran ya Tapi dengan detail yang diberikan Saya pribadi sih nggak masalah Hal menarik dari kamera utamanya ini adalah Dia udah bisa merekam video dengan kemampuan pindah-pindah kamera secara langsung Dari kamera ultrawidenya Ke kamera utamanya Sampai ke periscopenya itu bisa semua Tapi dengan catatan Dia nggak bisa pindah ke kamera selfie Dan pindah kamera kayak gini Cuma bisa di resolusi up to 1080p 30fps aja Saat di switch ke 1080p 60 atau 4K30 Itu nggak bisa pindah-pindah ya Untuk video malam hari hasilnya kayak gini Untuk kamera selfie-nya Terasa agak noisy Gambarnya juga jadi kurang tajam Masih terhitung wajar sih ini Kalau kamera ultrawidenya jujur buat saya kurang usable Selain detailnya udah hilang Gambarnya juga noisy Efek jitter dari stabilizer software-nya juga kerasa banget nih Yang bisa diandalkan di kondisi begini ya Jelas kamera utamanya Detailnya masih dapet Minim noise Dan kemampuan stabilizer-nya sangat bersinar di sini nih Luar biasa stabil Ini saya coba kasih lihat sebelahan dengan smartphone flash-flip lainnya Kelihatan kan bedanya ya Wah gila, agak bahaya nih Kalau udah kecantol teknologi ultra sensing gimbal kameranya ini Lalu lanjut ke hasil foto Kita lihat dari kamera selfie-nya dulu Ini saya coba kasih lihat Di preview, backlight-nya kayak gini nih Lalu hasil fotonya bisa kayak gini Backlight sekasar ini pun masih bisa di handle dengan baik Lalu hasil foto kamera selfie-nya memang tajam Mode bokeh-nya juga udah cakep banget Rapi Warna kulit yang dihasilkan juga saya suka Terasa natural Lalu lanjut, ini hasil dari kamera utamanya Fotonya jelas paling tajam ya Dynamic ratio juga paling tinggi Kemudian ini ultra-wide-nya Ultra-wide-nya juga termasuk tajam hasilnya Tapi dibandingkan dengan kamera utamanya Warnanya agak sedikit geser Jadi agak kurang konsisten aja Lalu ini hasil dari kamera ultra-wide Sampai zoom Dia bisa zoom up to 60 kali ya Tapi personalnya 10 kali udah paling maksimal sih buat saya Lebih dari itu udah pecah banget hasilnya Hasil kamera zoom-nya juga udah tajam Nice banget Tapi agak tricky aja Karena gak setiap saat kamera zoom-nya ini aktif ya Di beberapa situasi Terutama low-light ya Terkadang dia akan switch ke sensor utamanya yang di crop Saat low-light, jujur buat saya yang paling bisa dandalkan itu adalah kamera utamanya Kalau buat motrek-motrek mode auto aja ya Untuk hasil dari kamera lainnya terbilang standar aja Paling ada sedikit catatan kecil Yaitu saat pake kamera ultra-wide Karena gak ada stabilizer hardware-nya Di kondisi gelap ini mode auto-nya terkadang bisa pake shutter speed sedikit lebih lama Kadang-kadang tuh bisa shutter speed jadi 1 atau 2 detik Jadi mesti ekstra hati-hati aja takutnya pas lagi pake ultra-wide tangannya goyang dikit Jadi bisa blur fotonya Sekarang kita lanjut ke fitur-fitur spesial kameranya Yang pertama tentu aja hasil foto dengan Zeiss Portrait Style Dia ada 4 macam style Ini hasil dari Style Biotar Lalu ini hasil dari Style Sonar Yang ini Style Planner Dan yang ini Style Distagon Luar biasa ya, saya suka banget nih efek-efek portrait-nya ini Terasa khas banget, jarang atau mungkin gak ada di smartphone-smartphone lain ya Lalu kita coba lihat kemampuan dari Zesty Star Coating Vivo X70 Pro ini Seberapa ampuh sih dia menangani flare cahaya nih Saya kasih lihat dulu, ini contoh hasil dari kamera HP sebelah HP Flash C Plus atas juga, sensor 50MP juga Kelihatan ya, ada flare cahaya saat diarahkan ke lampu kayak gini nih Nah, sekarang Coba kita lihat hasil kamera dari Vivo X70 Pro Kelihatan banget kan bedanya Memang coating ini tidak menghilangkan flare cahaya 100% Tapi jika dibandingkan dengan smartphone lain Kamera Vivo ini bisa dibilang yang terbaik Untuk menangani pencahayaan seperti ini Mungkin kalau skenario ini terlalu ekstrim ya Coba kita lihat yang lebih casual aja ya Nah, kalian lihat flare cahaya warna hijau di area yang saya tunjuk ini Nah, hal ini sebenarnya juga umum terjadi di smartphone lain Tapi kalau kita pakai Vivo X70 Pro ini Hasilnya benar-benar bersih tanpa flare cahaya seperti tadi Jadi memang terbukti ya Zesty Star Coating ini benar-benar berfungsi dengan sangat baik Good job Vivo! Lalu kita lanjut ke fitur spesial lainnya Dia juga punya real-time extreme night vision Yang membedakan dibanding dengan extreme night vision sebelumnya adalah Sekarang, preview-nya juga bisa menampilkan pencahayaan yang mendekati hasil akhirnya Biasanya kan preview-nya gelap Nanti hasil akhirnya baru terang nih Kalau yang ini terasa real-time Untuk hasil fotonya cukup terasa ya bedanya Ini di ruangan super gelap loh Dan dari saya merekomendasikan untuk pakai kamera utamanya aja Kamera lainnya memang bisa Tapi hasilnya tidak sesignifikan kamera utamanya Nih, coba lihat kamera ultrawidenya Beda jauh ya Untuk durasi shutter speed-nya bisa berubah-ubah ya Tergantung situasi Semakin gelap, semakin lama shutter speed-nya Tapi tidak masalah Karena sudah ada teknologi Ultra Sensing gimbal kameranya Jadi kalau goyangan dikit itu masih bisa terkompensasi lah Fitur yang saya suka berikutnya adalah Pro Cinematic Mode Akhirnya Vivo menyembahkan perekaman video manual di app kamera bawaannya ya Jadi tidak harus pakai terparti app lagi nih Ini akan sangat berguna terutama buat konten creator Sudah pada tahu lah ya pentingnya manual mode Untuk kemampuan ISO dan shutter speed-nya kalian lihat di tabel ini aja ya Pro Cinematic Mode ini juga punya focus picking Jadi kita bisa tahu pasti area mana yang fokus Indikatornya yang warna hijau ini nih Dia juga punya exposure feedback Jadi kita bisa tahu pencahayaan mana yang kurang terang atau mungkin kurang gelap Kesimpulan soal kameranya, luar biasa Saya seneng banget sama kemampuan kameranya Inovasi-inovasi yang diberikan bikin kamera Vivo X70 Pro ini Punya keunggulan yang sulit ditandingi oleh kompetitornya Tapi tentunya tidak ada kamera smartphone yang sempurna ya Ada poin-poin yang saya harap bisa lebih diperbaiki lagi Via software update atau ditaruh di generasi selanjutnya Yang pertama tentunya selfie videonya belum stabil nih Ini harusnya bisa diatasi dengan software update sih Kemudian kemampuan kamera utama dengan kamera lainnya terbilang jomplang Paling tidak harapannya ultra wide, tele, dan selfie-nya itu bisa 4K 30 deh untuk video Kameranya ini terasa luar biasa tapi di kamera utamanya aja Untuk sisanya sekedar bagus aja Poin berikutnya adalah transisi antar kameranya masih patah-patah Belum smooth Masih bisa dihitung jari sih memang Untuk smartphone Android yang bisa zoom in zoom out secara mulus Ayo dong Vivo, jangan mau kalah dengan smartphone lain Lalu harapannya semoga warna antar kameranya bisa dibuat lebih konsisten lagi nih Untuk sekarang masih agak geser warna antar kameranya Harusnya sih hal-hal seperti ini masih bisa diatasi dengan software update sih Semoga ya Paling itu aja sih, intinya saya happy dengan kameranya Habis ini saya akan kasih sampel-sampel foto lainnya Habis itu kita lanjut lagi ke Mas Deddy Oke, itu tadi tes kameranya ya, luar biasa ya, lihat ya Sudah canggih banget ya Fitur-fitur seperti Zeiss Style Portrait Lalu perbandingan dengan kamera yang tidak pakai T-Star Coating versus yang satu ini Pokoknya ini kameranya keren lah Bagus banget nih Vivo ya Nah, oke Untuk ujian yang lainnya kita lihat bahwa Netflix bisa Playback Full HD tapi belum bisa HDR Untuk Touch Delay, bagaimana tidak ada masalah, aman Dipakai untuk main Real Drum juga tidak merasakan ada delay yang mengganggu di sini Lalu untuk Haptic Feedback, Fibration Motor ini dipakai Vivo kali ini membuat efek getarannya sudah lebih enak ketimbang pendahulu-pendahulunya Belum yang terbaik yang pernah kami coba Tapi sudah terhitung kelas flagship lah Ini sudah enak banget sih sebetulnya Nah, untuk harga berapa? Varian 12GB RAM dengan 256GB Storage Ini harga dasarnya adalah Rp10.999.000 Sebuah harga yang rasanya pantes buat kemampuannya ya Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan, apa aja? Pertama, speaker masih mono Belum stereo ya Tapi kalau kalian pakai TWS juga atau pakai headphone juga Ya, tidak terlalu efek Lalu berikutnya, masih belum ada IP Rating Ayo dong Vivo, ada IP Rating dong di sini ya Kemudian tidak ada slot microSD Tapi storage sudah besar sih, 256GB Tidak ada audio jack 3.5mm Ya, cuma rata-rata smartphone flagship juga sudah tidak punya Paling tidak, di sini sudah ada converter USB Type-C to audio 3.5mm Dan masih ada headset-nya juga di dalam ya Kemudian untuk kamera utamanya, ini sudah kelas flagship banget kamera utamanya Tapi kamera lainnya belum Jadi kamera utamanya luar biasa Sementara kamera selfie, ultra-wide, telephoto-nya agak sedikit jomplang kualitasnya ya Ketimbang kamera utamanya Ya, mungkin efek dari Vivo memang konsentrasi ke kamera utamanya ya Jadi kamera utamanya luar biasa Yang lainnya ketinggalan Tapi ya, tidak masalah juga Kalau dalam kondisi terang sih masih oke Dari sisi kelebihannya, ya adanya Zeiss Co-Engineered Imaging System dan Zeiss Optics ini ya Untuk fotografi ini hasilnya memang keren banget Ya, keren banget, keren banget Ultra Sensing Gimbal Kamera dengan Gimbal Stabilization 3.0 ini sangat efektif Bahkan dalam kondisi pencahayaan yang kurang baik juga dia efektif Lalu dia punya Zeiss T-Star Coating yang legendaris itu ya Yang secara hardware melapisi itu keren ya Fitur kameranya melimpah nih cocok untuk pengguna biasa Maupun konten kreator sekalipun cocok di sini RAM-nya sudah besar Storage-nya juga besar Bahkan RAM-nya masih mau ditambahin pakai X-TNT RAM bisa Walaupun sekarang kami sih tidak usah ditambahin Masih lebih enak yang pakai 12GB saja, sudah gede banget ya Layarnya sudah 3D Curve dengan panel AMOLED yang menawarkan kualitas penampilan yang keren banget Ditambah dengan refresh rate 120Hz keren Performanya sangat kencang Game berat rata kanan dilibas Suhunya luar biasa adem walaupun dihajar game berat Daya tahan baterai terbilang baik untuk kapasitas baterainya Charging-nya juga kencang Kemudian dia siap untuk 5G Indonesia, ini penting banget Sudah punya NFC Multifunction, punya Infrared Blaster Ayo, siapa yang bilang, tapi tidak punya Infrared Ini punya Dan segala kelebihan tersebut tidak membuat smartphone ini jadi tebal dan berat Dia tetap tipis dan ringan Oh iya, jangan lupa Isi box-nya juga masih lengkap Charger masih dikasih Ini membuat yang beli merasa senang Karena pas unboxing, rasanya dapat banyak Dengan segala kemampuan, performa, serta inovasi kamera yang diberikan Kami sangat puas sih sama si Vivo X70 Pro yang satu ini ya Sebuah rekomendasi yang mudah buat kalian yang emang lagi nyari smartphone Budget 10 juta, kameranya keren, baterainya awet, bodinya tipis dan ringan Tapi pengen performa nya juga super kencang Saya Dedy Irvan, Jagat TV TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!